Makan tutut kudu monyong Nah oke sahabat konggi biasanya kalau misalkan tututu banyaknya di sawah-sawah seperti ini ya Cuman karena sekarang banyaknya memakai pupuk-pupuk kimia Jadi tutut atau keong sudah tidak ada lagi di sawah Jadi kemungkinan para pedagang tutut itu mereka lebih membudayakan atau mencarinya di kali atau enggak di empang Nah jadi sekarang konggi mau menghampiri temen konggi di daerah tempuran Itu beliau berjualan tutut ya Kita langsung jalan saja Oke yuk ikutin terus sawah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah oke sahabat kawagi Kita udah ada di rumahnya Temen kawagi Tukang tutut ya Kita langsung aja Masak dulu guys Namun tututnya kan beli Ya beli Dimana? Di daerah Kelari Ayanu dagang Ya Cuman Kalau Kita kesana Kerumahnya itu dimurahin Biasanya Kalau sistem kawagi itu 35 ribu Sekilonya 35 ribu Sekilo Lain di letter Lain Lain Coba kosumah tutupnya Ganteng Ganteng alas orangan Ganteng alas orangan Siap deh Serangan serangan Lalu tu kan Sudut di Oh didi Tumaf jadati Gis bersihnya Gis bersih Jadi ulang makari Gak 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 godok Gitu Bumbunan nyan serangan Faktis Tukang dagang Nah itu Ketik dari Cuman Tenggambil aja Daya namanya Anggan di sawah Di Gida Udah diobat Sawah lagi Walaya Udah di sawah-sawah Timu kan Bahaya kan Tutup Obat-obat Tutup Tutup Ciri khas Koneng Ciri khas Pake koneng Koneg Ini Original Kari Berarti Sambalnya Misa Lepo 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 Nanti Tutup Tadi Godok Gila Bukong Tidak Sibit 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 Orang Cari Kacang Gila Ngan 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 Tutup Tempur Tutup Tempur Kona Ngan Ngan Tutup Tempur Ditempuran di dingin langsung ke panas oke, saya jadi oke, ini udah matang ya namanya tutup tempuran panas kan ya masih panas, kita nunggu dingin dulu nah, jadi ini kaca cengkang dagangnya kalau misalkan makan tutup cengkangnya dikumpulin 200 cengkang ini namanya tutup danau selain tutup sawah sebenarnya tutup sawah kaya uang misalkan dulu misalkan dulu itu kalau misalkan udah nangkep di sawah tuh direndam dulu bisa sampai 3 hari, bisa sampai 4 hari untuk apa? untuk menghilangkan bau lumpurnya iya, benar nah, kalau ini mah udah tinggal masak gitu jadi disananya udah bersih kita udah langsung ngelolaknya ngelolaknya jadi praktis jadi emang udah jadi makanan yang langka sih ya yang langka, karena emang bahan bakunya tutup sendiri jadi udah jarang kalau tutup danau sama tutup sawah ataupun emang itu beda kan kalau tutup danau itu bersih karena bawahnya itu bukan lumpur tapi pasir jadi nggak bau lumpur sama sekali sama ukurannya gede-gede gede-gede dari tutup sawah iya tutup sawah malah letik tutup sawah malah tutup sawah malah gede-gede kiota gede-gede gitu yang menangkan gede-gede kiota iya, tada hese katanya laman cahaya ini bersih laman cahaya ini kotor man ya tapi laman yang lebih gede-gede iya, kayak yang racun kayak yang kemas yang racun, kayak yang kemas asiatnya gede nggak gede-gede kiota pertama bisa menyeburkan perempuan menyeburkan perempuan bisa menyeburkan kayak gitulah gede-gede ya sama mematikan sel parker sama tumor ya karena jarang sebagian orang melirik tutup gitu ya karena emang jarang yang jualnya juga tapi ya inilah dengan dedikasinya Kang Gugun gitu ya menjual tutup ya mudah-mudahan khas anak pertutupan bisa tersebar luas ya bisa tersebar luas karena bukan tidak ada pembeli kalau nggak ada penjual karena tidak ada penjual makanya nggak ada yang beli gitu makanya sekarang dicoba untuk dipopulerkan lagi nih tutut gitu karena tutut sendiri itu dari dulu emang udah khas di Jawa Barat jadi lamun bahalaman terkudu pake kil jadi lamun bahalaman lamun makan tutut kudu monyong kita kecilnya hmm tututnya teka dahar matuk hehehe tututnya tutut tempur lumayan segar ini tuh tutut danau ya bukan tutut sawah jadi makannya gede-gede jadi cukup perampis makannya di dunia aja nah kesini nah tadi udah makan beberapa lumayan pedas segar pokoknya jadi buat temen-temen yang mampir ke tempuran temen-temen bisa membelinya di pertigaan kali asem dan biasanya temen-temen suka nongkrong disitu untuk menjajakan tututnya itu untuk satu porsinya 5 ribu nah temen-temen juga bisa delivery di nanti ada nomor WA nya disini nanti juga bisa messenger di FB nya Kang Gugun Gunawan cukup enak segar pedas bisa sesuai selera jadi karena kita tidak nemuin di perapetan konggi bisa langsung ke rumahnya untuk melihat cara pembuatannya dan cara penyajiannya jadi alhamdulillah spesial hari ini oh iya ada yang paling banyak kalau misalkan makan tutup itu jangan sampai yang namanya tutup si kulitnya ini itu yang paling baik jadi ada alham seperti ini ini kalau misalkan sekarang jarang yang jualan tutup karena emang jarang yang mencarinya gitu ini bukan karena gak ada yang beli tapi gak ada yang beli sekarang ada yang jualnya kata temen konggi juga untuk satu hari itu kisaran kisaran hitungan satu jam dua jam itu bisa laku habis bahkan di rumah aja bisa eh kawarin dari peri oke sambil konggi makan nah oke mungkin cuplikan konggi mengenai tutup hari ini cukup sekian temen-temen kalau misalkan suka sama video konggi jangan lupa klik lagi subscribe oke terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya aduh kalau di sana jangan lupa sampai jumpa 5 nggak sampai jumpa ayo selamat menikmati